Pendekar Lembah Naga, Jilip 32 Tadinya, Tongsyok merasa betapa kepalanya terjepit dan terasa sangat panas, namun tepukan pada punggung itu mendatangkan hawa dingin yang menembus kepala lantas menyerang perut sehingga Heo Leongong kaget bukan kepalang, maklum bahwa pemuda remaja itu sedang main gila, dia lalu menggerakkan golok yang sudah dicabutnya lagi dari punggungnya. Akan tetapi, Sin Leongong mendorong lagi pinggul Tongsyok maka akibatnya, Heo Leongong mengeluarkan seruan keras, jepitan perutnya pada kepala itu terlepas dan dia terhuyung lalu roboh pingsan di atas panggung, goloknya tidak tercabut. Terima kasih Tongsyok berkata kepada Sin Leongong dan terhuyung dia turun dari atas panggung, dipapah dan dibantu oleh Su Hengnya. Pada saat itu juga Heo Leongong Fangtek dan adiknya, Kim Leongong Fangsan telah melayang naik ke atas panggung. Mereka berdua menghadang Sin Leongong dari depan dan belakang. Heo Leongong Fangtek cepat memeriksa sutenya dan merasa lega bahwa sutenya itu hanya terguncang saja oleh kekuatan luar biasa sehingga pingsan tanpa mengalami luka parah. Maka setelah ditotok beberapa kali, Heo Leongong telah bangkit kembali. Siapakah engkau, bocah setan bentak Kim Leongong Fangsan sambil mendekati Sin Leongong dengan sikap mengancam. Hem, Lam Hai Sem Le memang amat jahat dan selalu mendatangkan keributan, hendak merebut kedudukan Beng Cu juga secara curang, kata Sin Leong dengan marah. Ah, bukankah dia ini bocah yang bersama Ouyang Busa dahulu Hei Leongong Fangtek berteriak, lalu menoleh ke kanan-kiri, kemudian menantang, Keluarlah kau, Ouyang Busa dan lawanlah kami. Sin Leongong tersenyum, Su Heng telah mewakilkan aku untuk mengamati jalannya pemilihan ini agar jangan dicurangi lagi oleh kalian Lam Hai Semelo. Keparat Hai Leongong Fangtek sudah menubruk dengan kecepatan bagaikan kilat ke arah kepala Sin Leong, kecepatannya luar biasa sekali karena memang orang pertama dari Lam Hai Semelo ini memiliki ginkang yang luar biasa. Selain cepat, juga tubrukannya itu mendatangkan sambaran hawa yang amat kuat dan tahu-tahu kedua tangannya telah mengancam kepala dan dada Sin Leong. Kini Sin Leongong tak berani main-main lagi seperti saat dia menghadapi tokoh Pek Lian Kau tadi, karena dia pun maklum alangkah lihainya ketiga orang kakek pertama dari Lam Hai Semelo yang telah menyerangnya secara demikian hebatnya. Menghadapi serangan itu, reaksinya cepat sekali. Dia menarik kepalanya ke belakang untuk menghindarkan cengkeraman ke arah kepala, dan ketika jari tangan lawan sudah menyentuh dada, cepat dia mengerahkan tenaga TKHI I Beng sepenuhnya. Plak! Ayuh orang pertama dari Lam Hai Semelo itu mengeluarkan suara teriakan kaget ketika tiba-tiba jari tangannya yang menyentuh dada pemuda remaja itu melekat lantas sinkangnya membanjir keluar-keluar. Pengalaman seperti ini pernah dialami mereka bertiga-tiga tahun yang lalu ketika dia dan adik-adiknya menyerang Ouyang Busa dan kakek cebol itu dibantu oleh bocah ini, dan dia bersama dua orang saudaranya sudah mempelajari serta menyelidiki hal itu penuh keheranan. Sekarang dia cepat menggetarkan tangannya dan dengan kecepatan kilat, kuku jarinya menyentil jalan darah pada dada Sin Leong sehingga anak itu merasa tergetar seluruh tubuhnya dan pada saat itulah Hai Leong Ong Fang Teg berhasil menarik jari tangannya terlepas dari sedotan tenaga sakti TKHI I Beng. Bocah setan, apa hubunganmu dengan si keparat siya kenghang mendadak orang pertama dari Lem Hai Sen Lo itu membentak dan memandang kepada Sin Leong dengan mata melotot penuh kebencian. Sin Leong terheran mendengar ini, akan tetapi juga marah sekali karena kakeknya dimaki keparat. Dia tidak menjawab, akan tetapi kini pemuda remaja ini segera bergerak dan kedua tangannya sudah bergerak perlahan, kelihatannya seenaknya saja. Kedua tangan itu menampar dengan tangan kiri ke arah dadah Ai Leong Ong Fang Teg, ada pun tangan kanannya sudah menotot dengan satu jari ke arah lambung Kim Leong Ong Fang San. Serangannya terhadap dua orang kakek sakti itu dilakukan dengan lambat dan perlahan, seperti main-main saja. Akan tetapi sesungguhnya tidaklah demikian. Pemuda remaja ini telah mewarisi tenaga sakti dari Kok Beng Lama dan mewarisi ilmu-ilmu yang hebat dari kakeknya, bahkan selama tiga tahun terakhir sudah digembleng oleh Ouyang Busa yang menjadi suhengnya dan mempelajari ilmu-ilmu yang ajaib dari kitab-kitab panah yang katanya diturunkan oleh manusia Dewa Bu Beng Hut Chow dari Himalaya. Maka selama ini, tanpa diketahui orang, Sin Leong sudah mencapai tingkat tinggi sekali, tingkat di mana kekerasan dan kekasaran sudah tak nampak lagi dan tenaga yang besar tertutup oleh gerakan halus. Oleh karena itu, walaupun dia hanya menggerakkan kedua tangan senatnya saja, namun sebenarnya gerakannya itu mengandung hawa pukulan sakti yang kuat, bahkan terasa oleh dua orang kakek itu angin menyambar dasyat dan panas dibarengi suara mencicip ngering. Aih, oh, dua orang kakek itu mengelak dan menangkis, akan tetapi tetap saja mereka terhuyung oleh dorongan hawa pukulan ajaib itu. Maka marahlah mereka dan cepat mereka balas menyerang, bukan dengan pukulan biasa, melainkan serangan maut karena Hai Leong Wong Fang Teg telah menusukan tongkatnya ke arah ubun-ubun kepala Sin Leong, sedangkan Kim Leong Wong Fang San sudah memukul dengan pukulan beracun. Orang kedua dari Lem Hai Samelau ini memang ahli dalam memergunakan pukulan beracun dan kini tangan kirinya yang melancarkan pukulan itu sudah mengandung hawa yang berwarna kehijauan yang menyambar ke arah lambung Sin Leong. Sin Leong mengerti bahwa dua orang kakek itu agaknya telah menguasai ilmu yang dapat membebaskan mereka dari pengaruh sedotan tenaga TKHI I Beng. Yaitu dengan jalan menggetarkan bagian yang tersedot, maka dia pun tak mau lagi memergunakan TKHI I Beng yang memang tidak boleh sebarangan dipergunakan itu. Manusia-manusia curang bentaknya ketika dia melihat betapa kejam pukulan-pukulan itu. Dia kemudian membuat gerakan memutar dengan tangan kirinya. Tangan kirinya yang membuat gerakan memutar itu menerbitkan angin atau hawa pukulan yang melingkar dan hawa ini demikian kuatnya mengurung atau meringkus serangan dua orang itu sehingga kembali kedua orang kakek itu terhuyung seperti terbawa oleh pusaran angin yang kuat. Hai Liong Ong Fang Teh kembali menjadi kaget setengah mati. Dia meloncat ke belakang diikuti oleh adiknya, dan kini Hai Liong Ong Chu Bikun juga telah pulih kembali tenaganya, lalu dengan golok di tangan kakek tinggi besar ini juga ikut mengurung. Bocah setan, hayo cepat katakan, apa hubunganmu dengan Chia Keng Heng bentak Hai Liong Ong Fang Teh? Sin Liong yang berdiri di tengah-tengah dan dikurung, sejenak memandangi wajah mereka dengan sinar mati mencorong seperti mati naga, kemudian dia mengedikan kepalanya lantas menjawab lantang. Pendekar sakti Chia Keng Heng adalah orang yang kujunjung tinggi, sangat kuhormati dan namanya akan kublah sampai akhir jaman dengan taruhan nyawaku. Kalian ini tiga orang tua kotor tidak ada harganya untuk menyebut namanya. Tentu saja anak itu sama sekali tidak tahu mengapa tiga orang kakek ini kelihatan amat benci kepada Chia Keng Heng dan dia tidak tahu pula apa hubungan mereka ini dengan kakeknya. Seperti telah diceritakan dalam rangkaian cerita pedang kayu harum, pendekar sakti Chia Keng Heng berjodoh dengan seorang wanita gagah bernama Siai Biao Weng, dan wanita itu di waktu masih gadis adalah puteri datu kaum sesat di selatan, yaitu Lam Hai Sin Mi. Karena Lam Hai Sem Lo itu adalah pewaris ilmu-ilmu dari mendiang Lam Hai Sin Mi, maka dengan sendirinya mereka menganggap Siai Biao Weng sebagai suci, kakak seperguruan, mereka dan tentu saja mereka membenci pendekar Chia Keng Heng yang dianggap telah menarik dan menyelewankan suci mereka sehingga suci itu meninggalkan dunia hitam. Akan tetapi, ketika mendengar betapa lihainya Chia Keng Heng yang telah menjadi ketua Chin Ling Pai, apalagi ilmunya yang disebut TKHI I Beng, juga karena merasa sungkan memusuhi suami suci mereka, sebegitu jauh Lam Hai Sem Lo tidak pernah mencari atau memusuhi Chia Keng Heng yang mereka benci. Akan tetapi kini, melihat pemuda remaja yang mahir ilmu seperti TKHI I Beng itu, tentu saja mereka teringat akan musuh besar mereka dan membentak. Kini, mendengar betapa anak ini benar-benar ada hubungannya dengan musuh mereka, tiga orang kakek itu tanpa malu-malu lagi lalu menggerakkan tangan dan senjata masing-masing, dan mengepung serta mengeroyok Chin Ling dengan serangan-serangan maut yang amat dasyat. Harus diakui bahwa pada waktu itu, mungkin sukar mencari seorang yang telah mewarisi ilmu-ilmu yang demikian hebatnya seperti yang diwarisi oleh Sin Leong. Apalagi dia telah secara langsung mengoper tenaga singkang milik Kok Beng lama dan secara langsung pula dilatih oleh kakeknya, Chia Keng Hong, kemudian sudah mempelajari isi kitab-kitab ajaib dari Himalaya di bawah petunjuk suhengnya, Olyang Busap. Akan tetapi, usianya masih terlalu muda, baru 16 tahun dan biarpun di dalam tubuhnya sudah mengeram tenaga yang amat hebat, namun dia belum dapat menguasai tenaga itu sepenuhnya dan juga harus diakui bahwa dia masih kurang matang dalam hal latihan. Padahal, ketiga orang kakek yang mengeroyoknya adalah datuk-datuk dari selatan yang usianya sudah 60 tahun lebih, yang memang mempunyai ilmu kepandayan tinggi dan banyak sekali pengalaman dalam pertempuran besar. Maka, walaupun dengan gerakannya yang aneh Sin Leong mampu sekaligus menangkis tiga serangan lawan itu sehingga ketiga orang kakek itu terhuyung ke belakang dengan kaget seperti disambar halilintar, namun tetap saja Sin Leong juga terpelanting dan hampir saja terjungkal dari atas panggung dan kalau dia tidak cepat berpegang pada pinggiran papan panggung lantas meloncat naik ke atas, berjungkir balik beberapa kali dan kembali berdiri dengan tegak, sudah diketung pula oleh tiga orang kakek itu. Lam Hai Sem Lo berdiri dengan matel, terbelalat, wajah mereka agak pucat dan terdapat rasa ngeri dan takjub pada pandang mati mereka. Belum pernah selama hidup mereka yang menjelajahi dunia selatan mereka bertemu dengan lawan seperti pemuda remaja ini. Hei Leongong Fang Tec yang merupakan orang pertama yang paling liai, tadi melihat betapa hantaman tongkatnya pada leher anak remaja itu membalik, kemudian tongkatnya itu terpental menghantam dirinya sendiri sebelum tongkat itu menyentuh leher lawan. Dia pun maklum bahwa entah secara bagaimana, anak ini telah memiliki sin kang yang suka dipercaya kehebatannya, yang dapat bergerak otomatis melindungi tubuh dan membuat tongkatnya membalik tadi. Maka dia bersikap lebih hati-hati dan mengurung bersama dua orang adiknya. Sementara itu, kini keadaan menjadi geger karena semua orang yang berada di situ baru tahu, seolah-olah baru terbuka mati mereka bahwa pemuda remaja yang kelihatan tolol tadi sesungguhnya adalah seorang manusia luar biasa sehingga Lem Hai Sam Lo sendiri terpaksa dan tidak malu-malu lagi untuk mengeroyuknya. Sin Chiang Gu Kok Ban yang segera menolong sutenya dan menyambung pergelangan tangannya yang patah-patah serta memberinya obat, kini hanya menonton dengan penuh takjub. Dia tadi pun tidak berdaya menyaksikan keadaan sutenya, dan dia tahu bahwa pemuda remaja yang luar biasa itu sudah menyelamatkan nyawa sutenya. Akan tetapi, melihat pemuda itu dikeroyok oleh Lem Hai Sam Lo, tentu saja dia tak berani mencampuri, sungguh pun di dalam hatinya dia mengharap pemuda remaja itu dapat lolos. Pertandingan di atas panggung itu benar-benar hebat bukan kepalang dan semua orang menonton dengan jantung berdebar penuh ketegangan karena mereka tahu bahwa tiga orang kakek itu sekarang sama sekali tidak main-main, melainkan berusaha keras untuk membunuh pemuda remaja yang tadi mengaku sebagai murid Chin Ling Pai itu. Yang hadir di tempat itu sebagian besar adalah golongan hitam dan mereka ini rata-rata memang tidak suka kepada Chin Ling Pai yang dianggap sebagai perkumpulan pihak lawan. Akan tetapi sikap pemuda remaja itu tadi menarik rasa suka di hati mereka sehingga biarpun mereka tidak memihak secara terang-terangan, juga seperti Sin Chiang Gu Kok Ban, mereka itu kebanyakan mengharapkan kemenangan di pihak pemuda remaja itu, sesuatu hal yang agaknya tidak mungkin sama sekali. Sementara itu, para tamu yang terdiri dari wakil-wakil dari Kong Tong Pai, Siauling Pai, Kun Lumpai dan lain-lain saling pandang, dan mereka juga menonton dengan hati penuh takjub. Mereka tidak berani turun tangan mencampuri karena selain tiga orang Leng Aisem Lo itu merupakan tokoh-tokoh terkenal, juga pertandingan itu agaknya merupakan urusan pribadi antara mereka dengan pemuda remaja luar biasa yang mengaku sebagai murid Chin Ling Pai itu. Tadinya, orang-orang gagah, seperti para wakil Siauling Pai dan Kun Lumpai, memang sudah bersiap-siap untuk menolong pemuda itu karena sebagai orang-orang yang berjiwa pendekar, tentu saja mereka tidak akan membiarkan seorang pemuda remaja dikeroyok oleh tiga orang datuk hitam secara curang itu. Akan tetapi ketika menyaksikan gerakan-gerakan Chin Ling, mereka melongo dan memandang dengan matlah, terbelalak, maklum bahwa pemuda remaja itu adalah seorang yang memiliki kepandayan luar biasa sekali dan sama sekali tidak pantas apabila dibantu oleh mereka yang hanya memiliki kepandayan terbatas dan masih rendah dibandingkan dengan kepandayan pemuda itu atau tiga orang pengeroyoknya. Hiya-ya-ya-at, ayuh seruan yang keluar dari kerongkongan Kim Leongong Fang San ini hebat bukan main. Orangnya si kecil pendek saja, akan tetapi ternyata ketika dia mengeluarkan pekek itu, terdengar lengking yang lantang besar dan amat nyaring memekakkan pelinga dan papan panggung seolah-olah tergetar oleh lengkingannya. Orang kedua dari Lem Hai Samelau ini telah menerjang dengan kerong meloncat tinggi, kemudian dari atas dia melayang turun dan menyambar ke arah Sin Leong seperti seekor naga terbang. Dua tangannya diputar-putar secara aneh, yang kiri mengeluarkan pukulan beruap hitam yang berbau amis, sedangkan yang kanan mendorong dengan tenaga dasyat ke arah kepala Sin Leong. Biarpun Sin Leong selama beberapa tahun ini digembleng oleh orang-orang sakti dengan ilmu-ilmu pilihan yang amat tinggi, namun selama ini dia hanya mempelajari teori-teori dan latihan-latihan belaka, belum pernah dia mempergunakan ilmu-ilmu itu untuk menghadapi bahaya serangan lawan. Maka sekali ini, dia sungguh-sungguh diuji serta dituntut untuk membuktikan sampai di mana kemampuannya selama dia dilatih secara tekun dan tidak mengenal lelah itu. Memang anak ini semenjak kecil sudah digembleng oleh keadaan alam, seringkali hidup dalam keadaan liar dan menghadapi tantangan-tantangan alam yang mengerikan, maka dia mempunyai keberanian hebat dan tidak mudah gugup. Oleh karena itu, biarpun kini menghadapi serangan demikian dasyatnya, dia tidak merasa gentar atau gugup, bahkan dapat mempergunakan otaknya dengan baik, mengikuti gerak otomatis yang timbul dari kewaspadaannya. Hem dia mengeluarkan suara dari dada, suara yang langsung keluar dari pusar dan sekaligus dengusan suara itu membuyarkan kekuatan hikang yang menggetarkan dari teriakan Kim Leong Ong, kemudian tangannya mengebut ke atas, disusul totokan jari telunjuk ke arah pergelangan kaki lawan yang menubruknya. Ayah Kim Leong Ong menjerit karena terkejut bukan main. Kebutan tangan anak itu membuyarkan uap hitam yang menghantar bukannya sendiri, ada pun tangannya yang tadi mendorong, bertemu dengan jari telunjuk lawan, membuat seluruh lengannya kesemutan dan jari tangan anak itu masih saja terus meluncur ke arah pergelangan kakinya secara aneh. Selama hidupnya dia belum pernah menyaksikan jurus seperti itu dan biarpun dia hendak merubah gerakannya, namun terlambat sebab totokan itu meluncur terus, agaknya tak akan dapat dihilakannya lagi. Selaka teriaknya, dia tidak tahu bahwa pemuda remaja itu tadi ternyata telah mencoba mengeluarkan satu jurus dari kitab ajaib yang dipelajarinya dari kitab-kitab lama di bawah bimbingan suhengnya, yaitu Ooyang Busa. Dari kitab-kitab yang menurut Ooyang Busa merupakan pemberian seorang manusia dewa yang disebut Bu Benghut Chow itu, Sin Leong telah dapat meringkas semua ilmu itu menjadi semacam rangkaian jurus yang aneh sekali, yang oleh Ooyang Busa diberi nama Ho Mo Chapsa Chiang, 13 jurus penakluk iblis, yang berupa 13 rangkaian gerakan-gerakan yang bisa berkembang secara luas sekali dan demikian aneh lika-likunya, penuh rahasia mukjijat sehingga Ooyang Busa sendiri pun tidak sanggup mempelajarinya. Melihat adiknya menjadi pucat dan tubuhnya melayang turun dalam keadaan terancam oleh totokan anak itu, He Leong Ong Fang Tek bergerak cepat dan berteriak keras sambil mengayunkan tongkatnya, membabat ke arah jari tangan pemuda remaja itu yang terus mengancam pergelangan kaki adiknya. Juga dari samping, He Leong Ong Chu Bikun yang merasa penasaran karena tadi sampai pingsan oleh pemuda itu, sudah mengayun golok besarnya membacok ke arah pergelangan tangan Sin Leong dengan pengorahan tenaga sekuatnya. Wut! Singgik tongkat dan golok itu menyambar dengan dasyat sekali, lenyap bentuknya berubah menjadi sinar-sinar yang menyilaukan mata. Krek! Tak! Ah! Hei! Kim Leong Ong dapat meloncat ke belakang dan terhindar dari malapetaka, akan tetapi tubuh He Leong Ong dan Hek Leong Ong terdorong ke belakang, muka mereka pucat sekali. He Leong Ong memandang tongkat di tangannya yang sekarang telah patah menjadi dua potong, sedangkan He Leong Ong juga memandang kepada golok di tangannya dengan dua matel, terbelalak dan tidak percaya karena baru saja golok yang amat diandalkan dan dibanggakannya itu dengan tepat mengenai lengan pemuda remaja itu namun terpental sama sekali, tidak melukai lengan itu. Kiranya, totokan jari telunjuk Sin Leong yang mempergunakan tenaga Tiantai Sin Chiang, yaitu tenaga yang dia peroleh dari pengoperan Kot Beng Lama secara luar biasa, telah berhasil mematahkan tongkat, dan pada saat golok He Leong Ong mengenai lengannya, lengan itu telah penuh dengan tenaga Tiantai Sin Chiang sehingga golok itu terpental dan mengbalik. Tenaga Tiantai Sin Chiang dari Kot Beng Lama memang merupakan tenaga Sinkang dasyat dan ajaib sekali yang dapat membuat tubuh menjadi kebal dan bertahan terhadap bacokan senjata tajam. Tiga orang Leng Hai Sem Lo itu menjadi pucat dan mat mereka terbelalak memandang kepada Sin Leong yang masih berdiri dengan tenang di depan mereka. Mereka sekarang merasa gentar sekali. Pada saat itu pula terdengar bunyi trompet dan tambur, disusul suaranya Ring, hentikan semua pertempuran. Beri tempat untuk Seng Pangeran. Semua orang terkejut dan menengok. Mereka menjadi makin kaget ketika melihat bahwa tempat itu telah dikurung oleh ratusan orang tentara yang berpakaian seragam, indah dan berwibawa, dan nampak beberapa orang komandan memimpin pasukan dan banyak pula bendera-bendera, tanda bahwa yang datang adalah seorang yang berpangkat besar. Beberapa orang penunggang kuda mendekatkan kuda mereka ke panggung dan di antara mereka terdapat seorang pemuda yang sangat tampan dan gagah, berusia kurang lebih 18 tahun, menunggang seekor kuda yang terbesar dan terbaik. Pemuda ini gagah sekali, pakaiannya sangat indah gemerlapan dan sepasang matanya seperti maca harimau, tajam dan bersinar-sinar. Bajunya terhias laman benang emas gemerlapan dan kepalanya memakai sebuah topi yang dihias bulu-burung dewa tak amat indahnya, menambah tampan dan gagah wajahnya. Dengan sikap seorang ahli, dia memegang kendali kudanya yang terus meringkik-ringkik. Mulutnya tersenyum dan matanya menyapu ke sana-sini, akhirnya sepasang mati yang tajam itu memandang ke atas panggung di mana Sin Leong masih berhadapan dengan Leng Ai Samelo. Samelo, apa yang kalian lakukan? Apa yang telah terjadi? Tiba-tiba pemuda tampan itu bertanya. Tiba-tiba terkejut dan kagumlah semua orang karena pemuda tampan itu melayang dari atas kudanya seperti terbang saja, dengan gaya yang amat indah telah meloncat naik ke atas panggung. Meloncat bukanlah ilmu yang luar biasa, akan tetapi kalau orang duduk di atas kuda dan tahu-tahu melayang ke atas, hal itu benar-benar hebat bukan main. Maka di sana-sini terdengarlah tepuk tangan memuji karena orang-orang merasa gembira sekali melihat betapa hari ini muncul banyak orang muda yang sangat hebat. Akan tetapi keheranan demi keheranan menimpa orang-orang itu ketika tiba-tiba mereka melihat Leng Ai Samelo menjatuhkan diri berlutut di hadapan pemuda tampan itu dengan sikap sangat menghormat. Dan terkejutlah mereka ketika mendengar suara Hai Leong Ong Fang Teg berkata, Mohon paduka sudi mengampuni hamba, pangeran. Pemilihan Beng Cu ternyata sudah mendapat gangguan dari pemuda ini. Ributlah keadaan di sana ketika mendengar betapa Hai Leong Ong menyebut pemuda itu pangeran. Mendengar ini, tiba-tiba komandan pasukan berseru dengan suara lantang. Paduka Yang Mulia Pangeran Cheng telah hadir, hendaknya semua orang cepat memberi hormat. Pada waktu mendengar bahwa pemuda itu adalah seorang pangeran, berarti saudara dari Kaisar, tentu saja semua orang menjadi terkejut dan cepat mereka semua menjatuhkan diri bertutut di tempat masing-masing, menghadap ke atas panggung di mana pangeran itu masih berdiri. Juga para Hosiosyaulimpai, para Tosukunlumpai, cepat memberi hormat menurut caranya masing-masing seperti kebiasaan mereka menghormati seorang pangeran agung. Pangeran itu tersenyum dan berdiri mengangkat dada, memandang ke sekeliling dengan bangga, melihat semua orang berlutut dan bersujud kepadanya. Tetapi dia mengerutkan alisnya ketika melihat ada seorang yang sama sekali tidak berlutut kepadanya, dan orang ini adalah seorang pemuda remaja yang berdiri di sudut panggung itu. Pemuda yang oleh Hei Leongong dikatakan mengganggu pemilihan Beng Cu tadi. Pemuda itu adalah Sin Leongong yang memang tidak berlutut, hanya berdiri dan memangku kedua tangan dan memandang semua itu seperti orang yang sedang nonton pertunjukan wayang. Pangeran itu mengangkat kedua tangan ke atas lantas terdengar suaranya yang lantang, aku sudah menerima penghormatan kalian. Cukup dan kalian diperbolehkan bangkit lagi. Eh haha, Semro, mengapa pemilihan Beng Cu menjadi ribut seperti ini? Apakah kalian kalah dalam memperebutkan kedudukan Beng Cu? Ampun, pangeran. Sebenarnya hamba bertiga sudah berhasil memenangkan kedudukan Beng Cu, akan tetapi anak ini datang mengacau Hei Leongong memandang kepada Sin Leongong yang masih berdiri tegak. Pangeran muda itu memutar tubuhnya menghadapi Sin Leong, lantas sinar matanya yang tajam itu menyambar-nyambar, menyapu Sin Leongong dari atas sampai ke bawah bagaikan orang yang kurang percaya. Dia ini, bocah ini mampu mengacaukan kalian bertiga mulutnya tersenyum-senyum, manis dan tampan, sikapnya juga halus sekali akan tetapi sinar matanya tajam seperti pedang. Tadi kulihat dia berani menghadapi kalian bertiga. Bukan main. Ingin sekali aku mencobanya. Pangeran muda itu melangkah menghampiri Sin Leongong yang tetap bersikap tenang-tenang saja dan tiba-tiba pangeran itu membuka mulutnya. Dari dalam mulut itu menyambar sinar putih seperti perak dan itu adalah jarum-jarum halus yang menyambar ke arah jalan darah di tubuh bagian depan dari Sin Leong, dari muka sampai ke pusar. Melihat betapa jarum-jarum itu hanya tampak sebagai sinar-sinar putih berker depan saja dan semua mengarah jalan-jalan darah yang sangat berbahaya, maka dapat dibayangkan betapa hebat dan berbahayanya serangan gelap yang tiba-tiba dan dilakukan dari jarak dekat ini. Hwasyo dari Syaulimpai dan Tosu dari Kunlunpai menahan napas samlil mengeluarkan keringat dingin karena mereka merasa yakin bahwa pemuda remaja itu, bagaimanapun lihainya, tentu akan sulit meloloskan diri dari serangan hebat oleh pangeran yang ternyata memiliki kepandayan tinggi pula itu. Akan tetapi, semenjak melihat munculnya pangeran yang tampan ini, Sin Leong telah siap siaga dan waspada. Ia mengenal siapa pangeran ini, maka begitu pangeran itu membuka mulut kemudian meniupkan segenggam jarum-jarum putih dari mulutnya, Sin Leong sudah mengerahkan tenaga Tiantai Sin Chiang dan dengan kedua tangannya dia lalu membuat gerakan mencengkeram ke depan sehingga jarum-jarum itu telah dapat ditangkap dalam genggaman kedua tangannya. Cheng Hon Hou, engka selalu kejam dan curang katanya, kemudian dengan gerakan semelarangan dia melempar jarum-jarum halus itu ke atas papan panggung sambil terus memandang tajam wajah yang tampan itu. Eh tanda seru pangeran itu yang bukan lain adalah Cheng Hon Hou, terkejut bukan hanya karena melihat Sin Leong mampu menggagalkan serangan jarum-jarumnya, tetapi karena mendengar teguran Sin Leong. Kau, siapakah kau kemudian pada wajahnya yang tampan itu nampak seri gembira ketika dia mengenal Sin Leong? Ah! Sin Leong, engka Sin Leong. Kiranya engkau kah ini? Bukan men, kau hebat sekali. Pangeran Cheng Hon Hou tertawa merdu dan halus lalu berkata kepada Lem Hai Sem Lo yang sudah siap untuk mengeroyok Sin Leong lagi, Sem Lo, dia adalah sahabatku sendiri. Dia bocah luar biasa, Raja Monyet, hahaha. Tak ku sangka dapat bertemu denganmu di sini dengan sikap ramah dan bersahabat Cheng Hon Hou lalu merangkul pundak Sin Leong. Sebetulnya, tidak ada sedikit pun juga perasaan di dalam hati Sin Leong untuk bersahabat atau berbaik dengan Cheng Hon Hou yang ternyata sudah menjadi pangeran ini. Akan tetapi karena sikap Hon Hou betul-betul amat ramah kepadanya dan sama sekali tidak mengandung niat membujuk atau curang, maka tentu saja dia pun merasa tak enak untuk menolak rangkulan mesra bersahabat itu. Akan tetapi, karena Sin Leong adalah seorang yang jujur dan terbuka, sesuai dengan watak bawaannya sebagai anak yang diiasur oleh monyet di alam terbuka, dia lalu berkata, Cheng Hon Hou, aku tidak mengerti bagaimana engkau bisa menganggap aku sebagai sahabatmu. Eh, kau lupa lagi kah? Ketika engkau berada di dalam kereta bersamaku itu, bukankah aku katakan bahwa aku suka kepadamu, aku kagum akan keberanian dan kegagahanmu, dan aku suka bersahabat denganmu. Sin Leong ingat akan ucapan itu. Akan tetapi, sucimu berdaya upaya dengan keras untuk membunuhku. Ah, suci adalah suci dan aku adalah aku. Aku dan suci tidak sama, bukan? Kami adalah dua orang dengan dua selera dan dua pendapat, dan aku adalah pangeran, adik kaisar. Kau tunggu dulu, Sin Leong, aku ingin banyak bicara denganmu, tetapi biarku selesaikan dulu urusan di sini. Cheng Hon Hou lalu mengangkat kedua tangannya ke atas dan dia sudah menghadap keempat penjuru, suaranya terdengar lantang. Aku, pangeran Cheng Hon Hou, menyatakan bahwa urusan pemilihan Beng Cu selesai sampai di sini dan biar Lem Hai Sem Lo yang diangkat menjadi Beng Cu di selatan. Kalian semua orang-orang gagah segolongan harap tidak saling bermusuhan, bersatu padu dan tunduk terhadap pimpinan. Pemerintah tentu akan menganggap kalian sebagai golongan baik-baik, dan segala urusan bisa diselesaikan oleh Beng Cu. Siapa yang berani membuat kekacauan, bukan hanya dianggap memberontak terhadap golongan Cheng Hon di selatan, akan tetapi juga dianggap pemberontak dan pengacau oleh pemerintah, dan karena itu akan dibasmi. Biarpun ucapan itu halus, akan tetapi sikap pangeran ini ramah dan berwibawa, maka semua orang yang berada di situ lalu menjatuhkan diri berlutut tanda bahwa mereka akan mentaati perintah ini. Apalagi pasukan yang mengawal pangeran itu kelihatan siap dan penuh wibawa untuk bertindak begitu ada perintah dari atasan mereka. Sungguh pun di antara para tokoh Keng O dan Liu Kling banyak yang tidak suka kepada pemerintah, namun tentu saja rasa tidak suka itu hanya dipendam di dalam hati saja dan tak ada yang berani menentang pemerintah secara terang-terangan karena hal itu berarti bunuh diri. Semlo, sekarang aku akan pergi bersama saudara Sin Leong ini. Aku tak perlu pengawal lagi dan kalau aku memerlukannya, dapat ku minta kepada para pembesar di mana saja. Sediakan seekor kuda lain yang baik untuk saudaraku Sin Leong. Komandan pasukan yang sangat bersemangat untuk mengambil hati pangeran itu segera menyerahkan kudanya sendiri, Seekor kuda yang biarpun tidak sehebat kuda tunggangan pangeran itu, namun merupakan kuda terbaik di antara kuda pasukan yang berada di situ. Pakailah kuda itu, Sin Leong, dan marilah kita pergi. Aku hendak mengajakmu melakukan perjalanan dan bercakap-cakap kata pangeran Cheng Hon Hou. Sin Leong sendiri yang merasa bahwa dia tidak mempunyai banyak sahabat di tempat itu, tidak membantah, Segera dia meloncat ke atas kuda besar itu dan menjalankan kudanya mengikuti seng pangeran yang sudah lebih dulu membeda kudanya pergi meninggalkan tempat itu, Bukan memasuki kota Yenping, bahkan meninggalkan kota menuju ke utara. Sin Leong, mari kita berpacu, kau boleh mengejarku kalau mampu Hon Hou berseru dengan wajah gembira setelah mereka tiba di tempat sunyi, Dan pangeran itu kemudian menggunakan camruk kudanya yang terbuat dari bulu halus itu, langsung membalapkan kudanya yang besar dan gagah. Melihat kegembiraan itu, Sin Leong tersenyum dan dia pun cepat membalapkan kudanya mengejar. Melihat ini, Hon Hou tertawa gembira dan kedua orang muda ini pun berpacu dengan cepatnya. Akan tetapi karena betapapun juga kuda tunggangan Sin Leong tidak sebaik kuda tunggangan pangeran itu, Sin Leong akhirnya tertinggal jauh hingga akhirnya kuda pangeran itu lenyap di tikungan luar hutan. Ketika akhirnya Sin Leong dapat melihat lagi pangeran itu, dia melihat kuda besar itu telah berhenti di tepi hutan dan Hon Hou duduk di atas kuda berhadapan dengan tujuh orang yang mengepungnya dengan bentuk setengah lingkaran. Sin Leong membedal kudanya dan ketika dia sudah datang dekat, dia terkejut mengenal bahwa tujuh orang itu adalah orang-orang dari Pek Lian Kau yang ditimpin oleh Q.W.E. Hou di Haetol A.B.H.B.I., raksasa sombong yang pernah dihajarnya di atas panggung tadi. Pada saat itu, Q.W.E. Hou berteriak keras dan tujuh orang itu sudah bergerak dengan senjata masing-masing, menyerang Hon Hou yang tetap duduk di atas kudanya dengan sikap angkuh. Karena Sin Leong merasa tidak ada hubungan dengan pangeran itu, dan juga pada dasarnya dia tidak dapat dibilang suka kepada pangeran itu, maka dia hanya menjalankan kudanya perlahan menuju tempat itu sambil memandang penuh perhatian. Dia tahu betul bahwa pangeran yang tampan dan gagah itu bukanlah seorang muda yang demikian mudah untuk diganggu begitu saja oleh gerombolan itu, maka dia pun sama sekali tidak khawatir kalau pangeran itu akan celaka. Bunuh Pembesar Lalim Basni Penindas Rakyat Tujuh orang itu berteriak-teriak bising dan mereka menjadi semakin ribut dan mencari-cari orang yang diketungnya Karena tiba-tiba saja pangeran itu telah lenyap, sedang kudanya meloncat sambil meringkik keras, menyepak-nyepak serta menjauhi mereka. Akan tetapi pangeran itu tidak berada lagi di tempat itu, padahal tadi mereka sudah mengetung dan mulai menyerang. Dari tempat agak jauh, Sin Leong memandang sambil tersenyum mengejek. Dia kagum menyaksikan ginkang yang indah dari Hon Hou yang tadi digunakannya ketika kudanya meringkik-ringkik itu. Dia telah meloncat ke atas dan tentu saja lenyap karena dia telah menyusup ke dalam pohon yang tinggi di atas mereka. Sin Leong tak dapat menahan tawanya saat dia melihat betapa tujuh orang itu celingukan ke sana-sini mencari-cari, dan mendadak Hon Hou tertawa berkata, Hei, kalian semua orang-orang dari Pek Lian Kau, lekas bersembah yang lebih dulu untuk menyembahyangi arwah kalian sendiri yang sebentar lagi akan melayang. Kiu Bui E. Hou serta teman-temannya terkejut, dan ketika mereka melihat bahwa orang yang mereka cari-cari itu berada di atas pohon, mereka marah dan siap untuk meloncat naik pohon. Akan tetapi pada saat itu, Hon Hou telah melayang turun dengan gaya yang indah dan pemuda bangsawan ini telah berdiri di atas tanah sambil menghadapi mereka dengan senyum mengejek. Hayo kalian cepat berlomba, siapa yang lebih dulu bisa merobohkan aku dia mengejek dan tujuh orang itu yang merasa sangat penasaran kini menerjang dengan cepat, seperti sungguh-sungguh berlomba untuk merobohkan Seng Pangeran. Sin Leong menonton dengan penuh kagum. Dia melihat betapa kedua kaki Pangeran itu bergerak seperti menari-nari, melangkah ke sana sini dengan ringan dan indahnya namun sedemikian cepat, teratur dan tepat sehingga tubuhnya dapat menyelingap ke sana sini di antara terjangan tujuh orang pengeroyok itu dan semua serangan tidak ada yang pernah menyentuh tubuhnya. Sin Leong mengerti bahwa Pangeran itu menggunakan langkah-langkah sakti yang sangat lihai dan memang dugaannya benar. Cheng Hon Hong telah menggunakan ilmu langkah Pak Kua Po dan dengan langkah-langkah ini, jangankan baru dikeroyok oleh tujuh orang anggota Pek Lian Kau saja, walaupun dikeroyok oleh lebih banyak lawan yang tingkat kepandainya lebih tinggi pun jangan harap akan sanggup menangkap atau menyerang pemuda bangsawan itu dengan mudah. Hahaha, Sin Leong, kau lihat lalat-lalat busuk ini, betapa menjemukan kata Pangeran itu dan tiba-tiba dia merubah gerakannya kalau tadi dia hanya melangkah ke sana sini seperti orang menari-nari, kini kedua tangannya bergerak menampar ke kanan-kiri dan terdengarlah jerita-jeritan mengerikan di susul robohnya tujuh orang berturut-turut. Tujuh orang Pek Lian Kau itu roboh dan tak dapat bergerak kembali karena mereka telah tewas oleh tamparan-tamparan Cheng Hon Hou yang amat lihai. Ngeri juga rasa hati Sin Leong menyaksikan betapa Pangeran itu membunuh mereka demikian mudahnya dan alisnya berkerut. Betapa kejamnya pemuda bangsawan itu. Salah kalian sendiri kalau tadi tidak mau bersembah yang bagi arwah kalian sehingga kini arwah kalian menjadi setan-setan berkeliaran dan kata Cheng Hon Hou sambil menghampiri kudanya dan dengan tenang saja dia meloncat ke atas kudanya, lalu menghampiri Sin Leong seolah-olah tidak pernah ada terjadi apapun. Wajah Sin Leong masih membayangkan kengerian dan sepasang alisnya masih berkerut. Dia menyambut kedatangan Pangeran itu dengan kata-kata yang mengandung teguran. Kau, kau membunuh mereka? Mendengar suara yang mengandung teguran itu Hon Hou memandang dan tersenyum. Mengapa tidak? Apakah kau lebih menghendaki kalau mereka itu berhasil membunuh aku? Wajah Sin Leong berubah agak merah dan dia cemberut. Tentu saja tidak. Akan tetapi perlukah mereka semua itu dibunuh begitu saja? Pangeran itu tertawa dan memegang tangan Sin Leong sebentar, lalu melepaskannya lagi. Engkau berwatak lembut sekali, Sin Leong, sungguh tidak sesuai dengan kegagahanmu. Hidup memang demikianlah, bergelimang dengan kekerasan, apalagi hidup seperti aku ini, seorang pangeran yang selalu diincar musuh yang akan senang sekali kalau berhasil membunuhku. Persoalannya hanyalah mereka atau aku, Sin Leong, akan tetapi dalam hal kematian, tentu saja aku memilih lebih baik mereka yang mati daripada aku. Apa artinya tujuh orang pemberontak itu? Haha, kalau engkau melihat betapa aku pernah sekaligus membunuh 200 orang lebih anggota pemberontak yang merencanakan pembunuhan terhadap Kaisar. Aku kurung mereka di dalam kubil dan kubakar kubil itu. Tidak ada seorang pun yang lolos. Betapa kejam. Pangeran itu tertawa. Engkau belum mengerti benar apa itu yang kau namakan kejam. Kalau saja Sri Baginda terjatuh ke tangan mereka, atau jika aku tadi tak mampu melawan dan aku terjatuh ke tangan mereka, tentu engkau akan turun tangan menolongku, tentu engkau akan mengatakan mereka yang kejam. Sin Leong, aku bernama Han Hong, dan aku seperti seekor harimau yang dikeroyok oleh tujuh ekor anjing serigala. Anjing-anjing itu mati olahku, maka engkau menganggap seng harimau kejam, akan tetapi andai kata seng harimau yang habis dikeroyok dan dagingnya digerogoti oleh kawanan serigala itu, tentu engkau akan menganggap anjing-anjing itu yang kejam. Haha, engkau sungguh masih bodoh dan kurang pengalaman. Sin Leong tidak mampu menjawab. Dia membayangkan betapa pangeran ini seorang yang lemah dan tadi diancam oleh tujuh orang pekelian kau itu. Apakah dia akan turun tangan menolong? Tentu saja. Dia memang kagum dan tertarik kepada pangeran yang tampan dan memang gagah dan pemberani ini, mungkin saja ada rasa suka di hatinya, rasa suka yang terbendung karena mengingat bahwa pangeran ini merupakan sute dari Kim Hong Lee Unyeo yang selalu memusuhinya. Mereka memang jahat dan menyerahmu, akan tetapi perlukah dibunuh. Mengalahkan mereka tanpa membunuh bukan merupakan hal yang sukar bagimu, dia mencoba untuk membantah. Hahaha, melepaskan mereka supaya mereka mengumpulkan teman-teman yang lebih banyak dan kembali menghadanku di tempat lain? Itu bodoh sekali Sin Leong. Sudahlah, mari kita lanjutkan perjalanan kita yang mengembirakan, apa perlunya bicara mengenai para pemberontak itu? Bek, Lian Kau memang merupakan gerombolan pemberontak, dan karena itu pula maka aku mengadakan perjalanan ke selatan dan mendukung Lam Hai Sem Lo menjadi Beng Cu di selatan. Mereka menjalankan kuda mereka perlahan-lahan dan pergi meninggalkan hutan itu. Sin Leong agak heran mendengarkan pengakuan itu. Hahaha, kiranya Lam Hai Sem Lo adalah orang-orangnya pemerintah? Han Hong tertawa. Bukan sepasar itu, Sin Leong. Mereka tetap saja merupakan tokoh Kang Ong, akan tetapi mereka termasuk orang-orang yang tidak menentang pemerintah. Tentu saja pihak pemerintah menghendaki agar Beng Cu dipegang oleh orang yang tidak menentang pemerintah seperti Bek, Lian Kau. Dan untuk keperluan itu maka Seri Baginda mengutus aku pergi ke selatan. Hahaha, jadi engkau adalah utusan Seri Baginda kasar? Han Hong tersenyum dan mengangguk. Tidak resmi benar. Aku sekalian hendak pesiar. Sesudah mendengar bahwa hanya Lam Hai Sem Lo yang boleh dipercaya, aku kemudian menghubungi mereka dan akulah yang menjagokan mereka supaya memasuki pemilihan Beng Cu itu. Sengaja datang belakangan untuk melihat keadaan. Sin Leong mengangguk-angguk. Dan kau sudah siap di belakang bersama pasukan itu? Hahaha, kau cerdik Han Hong menepuk pundak temannya karena pemuda remaja itu menyenangkan hatinya dan sudah dianggap sebagai seorang sahabatnya. Aku jemuh dengan semua itu, Sin Leong. Kemana pun aku pergi, orang menyembah-nyembahku sebagai pangeran dan sebagai utusan kaisar. Maka ketika aku bertemu dengan engkau yang menyebut namaku begitu saja, yang tidak berlutut kepadaku, barulah aku gembira, merasa hidup wajar kembali. Dan kepandainmu sekarang hebat. Benarkah seperti yang ku dengar tadi bahwa engkau mewakili tokoh yang bernama Ouyang Busa dan yang menjadi Muslim Hasamelu? Apakah engkau berambisi menjadi Beng Cu? Ah, sama sekali tidak. Juga suhengku Ouyang Busa sama sekali tidak ingin menjadi Beng Cu, hanya kami ingin melihat agar pemilihan Beng Cu terjadi dengan jujur dan bersih. Hahaha, engkau sungguh lucu. Mana ada perebutan kedudukan yang bersih di dunia ini? Kau masih harus belajar banyak, Sin Leong. Sekarang, setelah kita bertemu, mari kita bergembira. Aku sudah melepaskan diri dari segala ikatan upacara itu, sekarang aku ingin mengadakan perjalanan ke utara secara bebas bersamamu. Kita masih muda, Sin Leong, mari kita mencari pengalaman. Perjalanan dari sini ke utara tentu amat mengembirakan, penuh dengan bahaya, penuh pengalaman yang aneh-aneh dan akan kita hadapi berdua. Bagaimana? Sin Leong merasa tertarik sekali. Dia memang telah mendapat perkenan dari suhengnya untuk berkelana meluaskan pengetahuan dan mencari pengalaman, karena semua ilmu dari kitab-kitab lama itu telah habis dipelajarinya, bahkan semua kitab itu oleh suhengnya telah dibakar, sesuai dengan perintah halus yang diterima melalui getaran dari apa yang disebut Bu Benghut Cong. Dia sendiri pun belum tahu ke mana dia harus pergi merantau, karena setelah kakeknya meninggal dunia, dan ayah kandungnya ternyata telah mempunyai seorang istri dan dia sama sekali tidak mau bertemu dengan ayahnya itu atau mengaku sebagai putranya, dia tidak mempunyai tujuan. Apakah hengka sudah lupakan lembah naga? Apakah tak ingin kembali ke sana, tidak rindu kepada tempat indah itu tiba-tiba terdengar suara halus pangeran itu? Metusin Leong bersinar-sinar. Lembah naga katanya dengan perlahan dan di depan matanya membayang semua kehidupannya pada waktu dia masih kecil, di lembah yang tentu saja tak pernah dapat dilupakannya itu. Ya, bukankah engkau berasal dari lembah naga? Namamu Sin Leong, hem, naga sakti. Engkau naga sakti dari lembah naga. Pangeran itu tertawa gembira. Hampir Sin Leong terseret oleh kegembiraan ini karena betapapun juga, ada rasa rindu di dalam hatinya terhadap tempat itu, kepada monyet-monyet di dalam hutan, kepada ibu kandungnya. Akan tetapi, baik ibu kandungnya maupun nendang monyet yang merawatnya, telah mati semua, dan juga keluarga Kuiho Boan, ayah dirinya, tentu sudah tidak berada di sana lagi. Hal ini membuatnya lemas kembali, kehilangan gaidah. Mau apa aku ke tempat itu? Katanya lirih, sementara matanya memandang jauh dengan kosong. Mau apa? Tentu melihat tempat-tempat lama. Tidakkah engkau rindu akan tempat lama pada waktu engkau bermain-main dahulu? Eh, Sin Leong, mari kau ikut bersamaku, aku akan pergi ke lembah naga di mana akan diadakan keramaian untuk memilih guru. Ayah mengundang seluruh orang sakti di dunia ini untuk dipilih menjadi buruku, di lembah naga. Eh, Sin Leong terkejut. Tidak tahukah engkau bahwa lembah naga telah dibangun oleh ayah. Ayahmu. Siapakah dia? Raja Sabutai. Bukankah engkau adalah pangeran adik kaisar Sin Leong menjadi bingung? Han Houi mengangguk. Aku memang adik kaisar Cheng Hwa, aku adalah anak kandung mendiang kaisar Cheng Tung katanya gagah. Akan tetapi semenjak kecil aku dititipkan pada ayah angkatku, yaitu Raja Sabutai yang gagah perkasa. Dan tahun depan, setelah ditunda bertahun-tahun, aku harus menghadiri pemilihan guru sebagai orang paling sakti di dunia ini yang diangkat oleh ayah angkatku itu sebagai guruku. Ayah angkatku, Raja Sabutai, ingin agar aku menjadi orang yang paling gagah di dunia ini. Hem, kulihat kepandayanmu sudah hebat, Han Hou. Dengan mudah saja engkau membunuh tujuh orang pekelian kau tadi. Ahaha, masih belum seberapa, Sin Leong. Ayah angkatku menghendaki agar aku menjadi orang yang paling pandai di dunia ini sehingga kelak aku akan dapat mengalahkan orang yang paling dibenci oleh ayah. Siapa orang itu? Tia Keng Hong? Ah, sayang ketua Chin Ling Pai itu sudah meninggal dunia, akan tetapi masih ada puteranya yang bernama Tia Bun Hou, yang kabarnya lebih lihai lagi daripada Tia Keng Hong. Nah, aku harus belajar ilmu setinggi-tingginya untuk pada suatu hari aku mengalahkan Tia Bun Hou. Mengapa ayahmu, Raja Sabutai, begitu membencinya? Karena Tia Keng Hong itu telah banyak memusuhi ayah, dan juga karena Subo sendiri sudah menjadi musuh besarnya. Ayah merasa marah karena Subo telah berkali-kali kalah oleh Tia Keng Hong, bahkan beberapa tahun yang lampau ini, sebelum Tia Keng Hong meninggal dunia, Subo Hek Hyat Moli yang dibantu dengan Kim Hong Li Uniyo juga tidak mampu mengalahkannya. Memang pendekar itu sangat hebat. Aku merasa kagum sekali mendengar betapa Subo dan Suci masih kalah dan karena kagum inilah maka aku ingin sekali memenuhi keinginan ayah. Suatu saat aku harus mampu mengalahkan putera Tia Keng Hong yang bernama Tia Bun Hou itu, dan untuk itu, tahun depan ayah hendak mengumpulkan semua orang pandai untuk dipilih dan diangkat menjadi guruku. Sin Leong termenung. Pangeran ini memusuhi kakeknya yang telah meninggal dunia, dan memusuhi ayah kandungnya. Kalau saja dia tahu bahwa cucu musuh besarnya berada di depannya. Akan tetapi Sin Leong mengusir perasaan tidak enak di hatinya. Dia tidak mempedulikan lagi ayah kandungnya. Ayah kandungnya itu bukanlah manusia baik-baik. Buktinya sudah membuat sengsara kehidupan ibu kandungnya dan ingin sekali dia mengunjungi kuburan ibu kandungnya. Baik, aku ikut bersamamu ke lembah naga tiba-tiba dia berkata. Bagus, dengan begitu baru engkau seorang sahabatku yang baik. Maaf, aku hanya menjadi teman seperjalananmu, bukan berarti aku menjadi sahabatmu, Pangeran, jawab Sin Leong dengan suara dingin. Ehaha, mengapa tiba-tiba menyebut Pangeran? Airh, apakah engkau pun akan ketularan penyakit umum dan bersikap hormat kepadaku? Akan memuakan sekali kalau begitu, Sin Leong. Engkau lebih muda dariku, maka selanjutnya cukup kalau engkau menyebutku tuaku saja, dan aku akan menyebutmu Leong T. Kita patut menjadi kakak beradik, bukan, walaupun hanya kakak beradik angkat saja. Melihat sikap yang amat ramah dan mesah itu, mau tidak mau Sin Leong harus mengakui bahwa Pangeran ini sangat baik kepadanya dan menarik hatinya, membuat dia merasa sukar untuk bersikap dingin. Dia menarik napas panjang dan berkata, Baiklah, Hou Kou. Wajah yang tampan itu berseri gembira dan diam-diam. Sin Leong harus mengaku betapa gagah dan tampannya Pangeran ini. Sepasang matu itu demikian jernih dan tajam, dan raut muka itu demikian gagahnya. Sayang bahwa seorang pria segagah dan setampan ini dapat memiliki watak yang kejam, membunuh orang seperti membunuh semut saja. Leong T, mari kita cepat menuju ke benteng di depan itu katanya sambil menuding ke arah tembok yang agak jauh akan tetapi sudah nampak dari situ. Ke benteng? Mau apa pergi ke benteng? Tanyanya heran. Han Hong tertawa. Kita perlu dengan busur dan anak panah. Di dalam pegunungan di sebelah sana benteng terdapat hutan yang banyak dihuni oleh ayam hutan dan binatang-binatang lainnya. Senang sekali berburu di sana, Leong T. Kita berburu di sana beberapa hari, setelah kenyang makan panggang ayam hutan, daging kijang dan mungkin kita bisa mendapatkan kulit harimau, baru kita melanjutkan perjalanan ke utara. Senang, bukan? Sin Leong tersenyum dan segera bangkit kegembiraannya. Hidup di samping pangeran ini agaknya selalu dikelilingi dengan kesenangan dan kegembiraan. Dia mengangguk. Baiklah. Keduanya lalu membalapkan kuda menuju ke benteng. Mula-mula para penjaga dengan penuh curiga menghadang dua orang pemuda itu dan muncullah komandan jaga. Akan tetapi sesudah Cheng Hon Hou mengeluarkan Kim Pai, yaitu lencana terbuat daripada emas yang menjadi tanda kuasa atau tanda utusan kaisar, komandan itu menjatuhkan diri berlutut dan semua pasukan cepat memberi hormat. Akan tetapi Hon Hou yang tidak suka atau sudah sangat bosan dengan segala macam penghormatan itu, dengan singkat menyatakan bahwa dia hanya ingin minta dua batang busur yang baik berikut anak-anak panah yang baik pula. Tentu saja permintaan ini cepat dipenuhi. Tak lama kemudian, setelah memperoleh apa yang dikehendakinya, Hon Hou bersama Sin Leong cepat membalapkan kuda meninggalkan pintu gerbang menteng, diikuti pandang mata para anak buah pasukan yang masih merasa terheran-heran seperti dalam mimpi karena tidak menyangka sama sekali bahwa hari itu ada seorang pangeran yang datang berkunjung.